selamat datang bagi pengunjung badan bagaimana kabar sobat recap semua semoga sehat dan tetap semat di segala kondisi pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri alibi seorang kakek saat di kereta jalur Tauto dimana kakek ini menahan seorang pencopet di dalam kereta ketikaran hampir saja terkena serangan pelaku saat menolong anak kecil terjatuh di depannya namun saat melapor ke polisi di stasiun si kakek ini langsung pergi melanjutkan perjalanan naik kereta siapa kakek ini sebenarnya sebelum kalur ceritanya support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis hanya perlu padamkan tombol merah like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini arigato gozaimasu oke kalau sudah semua siapkan kopi comelan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna kita langsung aja ke TKB sinanglah cerita detektif konan episode ke 599 berjudul penegak keadilan nampak di stasiun kereta jalur Toto terlihat rendan konan yang melihat seorang kakek yang disuruh cepat-cepat saat masuk melewati gerbang entran kap oleh seorang pria tinggi berkacamata nah saat di dalam kereta tepatnya saat kereta berjalan tiba-tiba terjadi keributan akibat adanya pencopet dan ternyata pelakunya pria tinggi berkacamata yang ran dan konan lihat saat masuk stasiun tentu saja ran berusaha menghentikannya namun ada anak kecil yang terjatuh di depan ran sehingga ran menolong anak itu dan di saat lengah si pelaku berusaha menyerang ran untung saja ada si kakek yang memukul pria itu dengan tongkatnya di stasiun berikutnya mereka turun dan melaporkan kejadian itu ke polisi namun si kakek langsung pergi melanjutkan perjalanan naik kereta di saat itu ran menemukan foto si kakek bersama seorang nenek duduk di taman lalu ran dan konan memberi keterangan lengkap di kantor polisi usai itu ran dan konan kembali naik kereta dan ran melihat mobil polisi di bawah jembatan kemungkinan telah terjadi kasus di dekat stasiun Shigume takagi menjelaskan bahwa korban bernama Kanemura seorang buronan dia tewas akibat pukulan keras di keningnya di saat itu konan dan ran muncul lalu konan berkata di area TKP tidak ada tanda perlawanan bisa saja korban terjatuh dari suatu tempat kemudian petugas lain mengantar seorang kakek yang bernama Tokuma dia menjadi saksi kasus dan seorang pria lain bernama Kiria yang merupakan pemimpin kelompok penipuan dia ditangkap sebagai tersangka namun Kiria ini mengelak tuduhan tersebut dan berusaha melawan yang aneh disini adalah Tokuma tidak membawa tongkatnya konan yang penasaran bertanya Tokuma pun menjawab bahwa tongkatnya ditinggal di suatu tempat sesampainya ran dan konan di kantor detektif ran menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi kepada kogoro di saat itu kogoro nampaknya tidak tertarik dengan kasus yang memang sudah ditangani polisi dan pelakunya juga telah ditangkap akan tetapi konan merasa ada yang janggal sehingga mengajak ran menemui Tokuma dengan alasan mengembalikan foto yang ran temukan di stasiun kereta lalu secara diam-diam konan meminta bantuan tagagi dengan suara kogoro mori untuk menyelidiki siapa saja korban penipuan yang telah dilakukan oleh kelompok Kiria siang harinya ran dan konan pergi menemui Tokuma dan melihatnya sedang berada di taman bersama anak-anak komplek sedang mengajarkan motivasi hidup secara tegas terhadap mereka usai anak-anak pergi ran menyiapanya dan mengembalikan foto Takuma sambil berterima kasih atas bantuannya di stasiun kemarin di saat itu konan bertanya mengapa Tokuma menunggu polisi di stasiun Beika padahal bisa saja berhenti di tengah jalur yang terdekat yaitu stasiun Shigume namun Tokuma beralasan bahwa stasiun itu sudah terlewat dan dia tidak berpikir sampai sejauh itu Tokuma pun pamit pulang di saat itu Takagi muncul mengabarkan kepada konan mengenai permintaan Kogoro Mori terkait korban kelompok Kiria yang ternyata salah satunya kenalannya Tokuma bernama Norizuke Ran yang mendengar cerita Takagi nampak marah karena jelas hal itu termasuk kecurigaan Kogoro terhadap Tokuma lalu Ran buru-buru pulang untuk meminta penjelasan kepada ayahnya konan pun meminta bantuan Takagi lagi untuk menyelidiki hal lain sedangkan konan pergi menyelidiki jalur yang terhubung dengan TKP di sisi lain nampak Ran memarahi Kogoro yang dikira sedang menyelidiki Tokuma tentu saja Kogoro menyanggahnya karena yang melakukan itu konan di saat itu ada berita yang mewawancarai Tokuma mengenai kasus penipuan dan Tokuma nampak semangat menjawab dengan tegas bahwa tindak merugikan orang sepantasnya dihukum dari sini Ran merasa ada yang aneh sehingga dia pergi ke rumah Tokuma dan saat sampai di sana nampaknya Tokuma tidak di rumah namun pintu rumahnya tidak terkunci sehingga Ran bisa masuk dan melihat sebuah buku diari lalu nampak konan menerima kabar dari Takagi terkait kasus bahwa pelaku lain atas kelompok penipuan berhasil diidentifikasi dia bernama Takashi korbannya seorang nenek yang merugi hingga ratusan juta namun polisi belum berhasil menemukan identitas korban konan pun meminta alamat Tokuma dan saat konan sampai ke rumah Tokuma konan melihat Ran naik taksi ringkas cerita konan mengikuti Ran sambil menelpon Megure, Takagi, dan Kogoro dan nyatana dan nyatanya Tokuma sedang berusaha membunuh Takashi untung saja Ran datang Ran tahu semuanya karena membaca buku diari yang ditemukan di rumah Tokuma dan tak lama Megure, Takagi, dan Kogoro datang konan pun membius Kogoro dan memulai deduksi pelaku yang menewaskan Kanemura sebenarnya adalah Tokuma triknya sangat sederhana Tokuma melewati gate entran stasiun menggunakan kartu pas dan satu tiket yang sengaja dibeli hal tersebut dilakukan untuk membuat alibi kemudian Tokuma turun di stasiun Shigume pakai tiket disini Tokuma mengeksekusi Kanemura lalu kembali naik kereta untuk menyempurnakan alibinya dengan beli tiket baru dan keluar di stasiun BK pakai kartu pas itu sebabnya pada riwayat kartu pas terjadi perbedaan waktu selama 15 menit saat keluar stasiun Tokuma menyanggahnya dengan alasan bahwa dirinya yang seorang lansia sangat lambat berjalan dan sering bolak-balik toilet namun Kogoro meneruskan alasan Tokuma memilih stasiun Shigume karena kebanyakan pengunjungnya adalah lansia dan mereka tidak akan mengenal Tokuma selain itu, polisi bisa mengecek tiket yang dikumpulkan di stasiun Shigume untuk membuktikan adanya sidik cari Tokuma di salah satu tiket tersebut pada akhirnya, Tokuma mengakuinya dan menyatakan bahwa mereka pantas mendapatkan hukuman mati namun Ran berkata bahwa dirinya masih tidak percaya kenapa Tokuma yang punya rasa keadilan tinggi tidak menyerahkan kasus itu kepada polisi saja justru turun tangan menjadi seorang pelaku sehingga terungkap, motif sebenarnya adalah bales dendam atas meninggal istrinya akibat serangan jantung yang disebabkan penipuan oleh kelompok yang dipimpin Kiriya jadi, korban penipuan yang ditarget oleh Takashi waktu itu adalah istri Tokuma pada akhirnya, Tokuma maupun seluruh anggota kelompok penipuan tersebut ditangkap polisi kasus pun ditutup terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!